Halo teman-teman semua dengan saya Veslutfi di Devindo. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai git. Kalau sebelumnya kita udah belajar cara push dan commit, sekarang kita belajar mengenai branch. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan bagi kalian yang ingin request video tertentu, silahkan isi form yang linknya saya taruh di deskripsi di bawah video. Oke, pertama kita ke editor kita dulu. Ini saya menggunakan Visual Studio Code, kita lihat ini, yang pertama Redmi ini. Nah, satu lagi kita bikin contoh, saya namain home.html aja. Home.html seperti ini, di dalamnya saya isi basic.html. Saya punya autocomplete.html5 seperti ini. Di sini title-nya Devindo Pelajar Git gitu aja. Dan body-nya saya isi H1 Devindo by Ves. Nah, seperti ini aja. Saya save. Nah, selanjutnya balik lagi ke commit dan push sesuai yang kita inginkan. Saya menggunakan integrasi terminal aja, biar gampang, kita bisa pergi ke sini. Go comment, comment palette seperti ini. Kita pergi ke terminal. Ketik aja terminal, kalau kalian belum pernah bukanya, terminal create new, integrate terminal. Nah, seperti ini. Kita push seperti biasa aja. Berarti sama seperti video sebelumnya. Kalau kalian mengikuti, pasti mudah. Pertama kita git commit messagenya dulu. Git commit. Seperti ini. M, lalu komennya apa. Kita add home page seperti ini aja. Lalu enter. Selanjutnya, unstack. Your brain is up to date master. Our brain get the fill. Commit. Oke. Mungkin sebelumnya, saya belum menambahin git add. Berarti tambah dulu git add dot seperti ini. Enter. Maka otomatis akan ke track semua. Git commit m message about. Nah, ini ke track. Satu perubahan. Jadi, kalau kalian unstack file ini, berarti kalian belum mengelahunya. Atau kalian bisa nambahin satu-satu git add si git add si home dot html ini. Kalau kalian ketikkan git add dot ini, maka otomatis semua file yang ada di folder belajar ini akan ke push ke git kalian. Oke. Lanjut dulu. Setelah kita commit, kita push ke branch utama kita. Caranya git push u origin master. Seperti ini. Lalu enter. Nah, kita lihat ada perubahan. Ini, sudah ada tambahan si home-nya. Oke. Di sini, kita bisa melihat komitan atau aktivitas yang kita lakukan. Di sini, pergi kita. Pertama, 16 Desember dulu, saya membuat tutorial untuk pertama upload. Lalu, hari ini, 22 Desember, saya menambahin si home page yang komennya add home page. Seperti tadi, kita lihat di sini, story-nya. Saya menambahin komit si add home page ini. Oke. Kalau kalian lihat di sini juga, balik lagi. Ini ada kode-kode yang bisa kalian, jadi ketika kalian ada perubahan-perubahan kayak gitu, dan itu tidak berguna atau pengen balik ke sebelumnya, kalian bisa pergi ke file-nya ini. Mungkin ini detailnya cara pindah ke history sebelumnya, nanti saya bikin di video terpisah. Oke. Selanjutnya, kita lanjut ke branch atau percabangan. Apa ini? Sederhana yang gini, ketika kalian kerja bareng dengan banyak orang, ada beberapa fitur yang ingin kalian bangun. Nah, ini fitur branch ini sangat berguna untuk menghindari konflik antara kalian dengan teman-teman kalian atau yang bersinanggungan dengan projek kalian. Oke, biar kebayang, langsung saja saya contohin. Di sini saya ingin membuat branch about caranya. Ketikkan git, branch seperti ini, lalu about ini, about ini terserah kalian, saya jadi nanti sederhananya di sini, branch ini kalian ada menambah-nambah ketika kalian bekerja di halaman about atau apapun projek kalian, kalian bisa menambahkannya. Di sini saya namain green git branch about, enter langsung. Kita cek apakah kita sudah pergi ke si branch about-nya, caranya git branch seperti ini. Nah, kita masih ada di master. Untuk cara pindahnya ke branch about, bagaimana caranya? Ini gampang, tinggal ketikan git, check out, out, ini about, about. Nah, kalau kalian ketika ketikan git branch dan kalian ini banyak, maka akan muncul semuanya dan kalian bisa pilih mau pergi ke branch yang mana. Enter. Nah, kita sudah pergi ke branch about. Sekarang, saya ingin menambahin satu file lagi namanya about.html, di dalamnya ada html sederhana, di sini berarti saya copy saja ini, ini paste. Saya tambahin halaman about, di sini h1 halaman about, seperti ini. Ini standar saja html-nya, mungkin kalian kalau kerja di bahasa pemrograman apapun, pasti menggunakan git juga biar lebih mudahnya. Nah, kita punya branch about dan file baru namanya about yang sudah saya tambahkan. Nah, kalau sudah, coba kita post dulu ke git-nya, nanti di sini biar kelihatan branch-nya. Caranya sama seperti sebelumnya, kita bikin message-nya dulu. Git at home, message-nya, at branch and back about, seperti ini saja. Lalu enter, kita belum menambahin, berarti git at dot ini, biar ketambah semuanya, git at branch about ini, sudah ketambah, lalu kita push, seperti ini, enter, kita lihat, everything up to date to branch master from origin, oh sorry, ini branch about, enter. Nah, kita refresh, coba, apakah ada tambahan? Belum. Kita coba, balik ke halaman awal. Nah, kita bisa lihat, di sini ada branch baru namanya about, di dalamnya ada about dan home. Nah, kita nanti akan belajar untuk pull request, sekarang kita coba untuk nge-merge si ini otomatis di sini saja, di konsol ini, tapi sangat beresiko. Jadi, mungkin untuk contoh merge ini, kalau kalian bekerja sendirian, kalau kalian kerja dengan banyak orang, kalian bisa menggunakan fitur si pull request ini. Caranya, kita pindah ke branch master dulu, kita ketikan tadi, kita karena ini di git branch, kita lihat, karena kita di about, kita harus pindah ke git master dulu, git check out master. Nah, udah pergi ke master, selanjutnya, di sini jadi hilangkan yang about, karena kita di branch master ini, kita nggak punya si about ini. Kalau kita pergi ke branch master, kita nggak punya si about. Nah, caranya, biar ada about-nya juga, kita merge. Caranya, git merge about, seperti ini, enter saja. Nah, dia akan ketambahan, kita lihat di sini, dia seperti ini, sorry. Nah, oh iya, karena ini kita merge dan belum kita push, jadi belum kelihatan di sini. Kita bikin message lagi. Merch about, seperti ini, enter, lalu kita push ke si origin master. Nah, seperti ini, kita enter. Kita lihat. Sudah, beres, kita refresh coba. Nah, dia udah jadi satu di masternya ini. Kalau kita pergi ke bot lagi, masih ada juga, dan kita udah merge di master ini. Seperti saya bilang sebelumnya, kalau cara kayak gini, ini beresiko sekali, dan kalau kalian bekerja dengan tim, ini sangat menyebalkan, karena pasti banyak kode yang benterok. Oke, mungkin cukup sekian mengenai branch. Selanjutnya, kita belajar mengenai perubahan file yang di sini ketika ada perubahan kayak gimana, flow-nya kayak gimana, terus cara nge-merch yang bener gimana, biar nggak ada konflik antara codingan kalian maupun ke teman-teman kalian juga. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you. Jangan lupa like, share, dan subscribe.